selamat datang kembali di channel wkabum channel kali ini aku masih di daerah Pangkajene, Sulawesi Selatan Pangkajene, Kabupaten Sideneng Rapang, Sulawesi Selatan aku muter-muter di daerah ini dan termasuk mencari salah satu kuliner yang khas dari daerah sini dan ketemu akhirnya berhenti di daerah jalan Walter mengingin Siti depan rumah sakit NMAL, samping Apotek Nusari Pharma Pangkajene ini warungnya namanya Al-Fajjah Baruka apa yang khas disini ya ini loh aku sangat penasaran sekali dari sama menu yang namanya kapurung ada kapurung berhubung sama ikan parit jadi ini loh dokter menu ini makanan khas dari daerah Sulawesi Selatan ini kapurung dan prasmanam Al-Fajjah Baruka ini kuliner yang bener-bener khas disini itu kapurung seperti ini loh jadi kapurung itu adalah semacam olahan dari tepung sagu ya lor ini nggak pakai nasi pakai tepung sagu ya nanti diolah sedemikian rupa dan dikasih berbagai macam rasa ya salah satunya adalah ini ada ikan terus kapurung udang kapurung ayam kapurung iure kapurung komplit ya dan juga ada barobu ini barobu nggak tahu ini seperti apa ya pisang hijau pasti udah pasti udah kenal sama ikan parede ya ini aku penasaran loh aku nyobain tadi pesen ikan ikan kapurung ikan ya kapurung ikan sama minumnya kopi susu lor ya seperti biasa lor dimana-mana kita selalu mencoba ciri khas dari kopi suatu tempat ya lor nice penasaran kan seperti apa bentuk dari kapurung ya makanan khas dari Sulawesi Selatan ini ya ini ini tekan lampu edara sini ya ini sangat unik sekali aku nggak sabar untuk segera mencoba ini masih menunggu pesanannya lor nanti kalau sudah sampai nanti berikut lagi ya lor ya masalah kamu seperti apa ya oke lor ikuti terus lor biar kalian nggak penasaran dan kita semakin mengenal semakin mengenal semakin mengenal kuliner kuliner khas dari seluruh kekayaan Nusantara Indonesia dan ini adalah salah satu kita wajib nyobain kuliner khas dari sini ya kalau seperti Balubasa atau Makassar atau atau apa atau subkontrol itu sudah biasa lor gimana-mana ada kalau ini kan nggak ada lor ini apa lain itu lor tajemen lor penasaran sekali seperti apa let's go let's go let's go with me a few moments later oke lor akhirnya pesanan kita sudah sampai ya aku pesen kapurung ikan dan seperti inilah penampakannya lor penampakan dari kapurung ikan ini ya luar biasa sekali ya dikasih ceruk nipis buat aromatik sama sambal ini ini nggak tahu ini apa ini kere-kere kayak sayur yang ditunggu oh ini mangga lor mangga muncul seperti ala-ala kuliner khas ini jahat timur matura yang pesan dicampur di bebek ini bebek sambalnya namanya sambal kencet lor ini ini ternyata emang enggak mudah lor nah seperti lor penampakan dari kapurung ini ini tadi aku kakek ikan parede ya atau ini biar makasinya lah ini lor ini sagunya ya ini sagunya ini berkuas seperti ini 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 sagu ini 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 tepung sagu lor ya kalau udah kena makan tak beda pasti tau lah seperti ini lor ini seperti shop gitu ya seperti shop kasih sayur kasih ikan ini juga buahnya gitu oke segera kita ctb ya lor ya seperti apa rasanya penasaran sekali saya untuk bisa caburi dengan curup nipis untuk menambah aromatik ini makanan harus aromatik full power full color sambil apa ya sambil kering ini aku berdana lor makanan ini semoga aja nikmat ya penasaran sekali jalan keren i grew up in a place but they told you what to chase the word of the race every move was on the page but I didn't like their way at a fight misbehave to find a way to change at a lead to find my way got up in a setelah saya CTP ini rasanya seperti ada ditambah ini ya lor ya itu kayak saus kacang jadi kuahnya itu kuahnya kurih tentu ya terus di kayak kuah kaldu itu ditambah saus kacang disitu kasih sayur-sayuran bisa sayuran ini bayang ya sama ikan parede ya terus kasih karbonnya adalah karbonnya adalah satu ini unik sekali loh rasanya sama ada jantung jantung pepayanya loh mantep unik nih pertama kali saya makan kayak gini berdana saya makan ini sumpah saat saya seger enak seger ya enikmati gurih aromatik sekali karena ditambah juga sama mangga muda tadi ya sama ini sadunya kenyal sekali enak nikmat ya satu-satu pemakanan ini cocok kalau di suhu-su dingin ya cuaca dingin tetap sekali kayak kulinernya khas Sunda itu ya ya apa itu brokok di kuah itu namanya kalau kalian main ke ke daerah ini ya ke daerah selawesi selatan atau selawesi kacip nyobainin lor ya bagi cuaca dingin sangat cocok sekali recommended oke aku mau menghabiskan bakarannya sangat nikmat ya lor ya alhamdulillah ria mantep cahaya setelah aku kenyang makan kapurung ya kapurung ikan kuliner khas dari selawesi selatan ini habis itu lanjut bagas kita minum secangker kopi kopi kasih ini ya lor ya oke untuk episode kali ini aku akhirnya juga sampai disini kita akan menjelajah lagi daerah oke oke terimakasih selalu ikuti percaya saya aku mau lebih cilir menghabiskan kopi ku yang mantap sekali ya kopi khas ini sambil main mobil legend karena udah lama gak materi oke see you i swear that i'm inspired by you